PEMBICARA 1 Meski PMI Tarakan statusnya belum madia, pengadaan alat apresis bisa saja dilakukan untuk kondisi urgen dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan darah plasma convalescent yang digunakan sebagai pengobatan alternatif penyelamatan pasien COVID-19. Sekretaris PMI Tarakan Amrin mengatakan, saat ini PMI Tarakan statusnya masih peratama. Sementara syarat pengadaan alat apresis minimal statusnya sudah madia. Namun untuk situasi yang urgen, pengadaan dari luar PMI yakni dari pemerintah daerah bisa dilakukan. Dengan catatan, mengkomunikasikan hal tersebut ke PMI Pusat. Terkait pengadaan alat apresis, Komisi 4 DPRD Kaltara yang mengunjungi PMI Tarakan beberapa waktu lalu siap mendukung pengadaan alat yang dapat menghasilkan darah plasma convalescent yang digunakan sebagai pengobatan alternatif penyelamatan pasien COVID-19. Langkah yang akan kami lakukan dan kemarin kita baru ketemu dengan DPRD Komisi 4 Provinsi Kalimantan Utara. Ada beberapa hal yang kita sepakati kemarin. Yang pertama adalah pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara nanti akan mendukung dan akan berusaha untuk mengadakan pengadaan alat apresis yang akan ditempatkan di PMI Kota Tarakan. Jadi memang kita sampai saat ini sebenarnya yang dari pusat kenapa kita belum mendapatkan dukungan itu ya secara umum kita kan masih levelnya adalah Pratama. Dan syaratan itu adalah sebenarnya adalah media dan kita harus sudah masuk di CBOB. Itu ada-ada persyaratan itu. Nah itu yang kita belum masuk tapi dengan emergensi begini kalau lalu kita dapat dukungan dari pemerintah saya rasa itu tidak ada masalah tinggal kami koordinasikan bahwa ini adalah sifatnya mendesak. Sembari kami juga sedang mempersiapkan izin kami dari Pratama menuju ke Madiah.